Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Geminitube. Setelah kemarin kita membuat video tentang bagaimana cara menyisipkan baris kosong di antara baris yang berisi di Microsoft Excel secara otomatis dan sekaligus banyak. Nah sekarang bagaimana cara menghapus baris kosong di antara baris yang ada teksnya sekaligus dan otomatis sehingga tidak memakan waktu yang cukup banyak untuk kita menghapus secara manual satu per satu. Nah seperti ini, langsung saja kita perhatikan ya. Di sini saya sudah ada file Microsoft Excel, ini ada baris kosong di antara baris ini. Nah saya akan menghapus baris kosong ini secara otomatis. Nah caranya, saya pilih salah satu kolom di mana setiap baris kosong pada kolom ini akan dihapus secara otomatis. Nah setelah seperti ini, tekan pada keyboard F5 atau Ctrl G pun bisa ya. Saya tekan F5, muncul tampilan seperti ini, klik spesial. Nah kemudian pilih blanks, ini, kemudian OK. Nah secara otomatis yang akan di blok pada kolom ini adalah baris yang kosong. Setelah seperti ini, kita pilih klik kanan, kemudian delete. Kemudian muncul tampilan seperti ini, pilih ini, entire row. OK. Nah selesai. Jadi secara otomatis, setiap baris kosong di kolom ini yang saya blok tadi, sudah terhapus. Jadi tidak dilakukan dengan manual. Oke. Nah ini sudah selesai. Mudah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita yang lain. Dan nantikan video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam Gemini To. Selamat menikmati.